Yo, soalah gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone gaming terbaik di tahun 2024 ini tetapi dikhususkan untuk range harga 1 jutaan saja so, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di tahun 2024 Aytel P55in FC tampil dengan layar IPS LCD 6,6 inci resolusi 720 x 1612 pixel refresh rate 90Hz, serta kerapatan pixel 267 ppi layarnya dibekali fitur Dynamic Bar yaitu fitur yang mirip Dynamic Island milik Apple di Aytel P55, fitur itu akan membantu pengguna mengecek status baterai hingga panggilan masuk pada aspek dapur pacu, Aytel P55in FC ditenagai sistem on chip Unisoc T606 chipset ini didesain dengan fabrikasi 12nm memiliki CPU dengan clock speed hingga 1,6GHz dan GPU Mali-G57MP chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128GB atau 256GB pada aspek kamera, Aytel P55in FC dibekali 2 kamera belakang resolusinya terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,08MP ada pula kamera depan 8MP untuk selfie atau panggilan video smartphone ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000mAh serta didukung pas charging 18W Xiaomi Redmi 13C 4G dibekali kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4 kamera ini ditempatkan dalam modul persegi dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED Flash selanjutnya, kamera selfie Redmi 13C 4G memiliki resolusi 8MP f2.0 meningkat dari 5MP f2.2 milik pendahulunya beralih ke desain, Redmi 13C 4G mengusung layar LCD 6,74 inci ukuran ini meningkat dari pendahulunya yakni 6,71 inci layar SD Plus 720 x 1600 pixel Xiaomi Redmi 13 4G maaf, 13C 4G mendukung repressor 90Hz touch sampling rate 180Hz kerapatan pixel 260ppi dan tingkat kecerahan atau brightness 450 nits peningkatan lain yang dibawah Xiaomi Redmi 13C 4G adalah teknologi fast charging 18W berbeda dengan Redmi 12C dengan output 10W kapasitas baterai Redmi 13C 4G adalah 5000 mAh Infinix Hot 40i mengusung layar 6,56 inci dengan resolusi HD Plus 1620 x 720 pixel repress rate 90Hz Infinix Hot 40i dibekali kamera selfie 32MP f2.2 di punggung ponsel terdapat kamera belakang 50MP f1.6 dan lensa AI kamera belakang ini disusun secara zigzag dalam modul persegi panjang dan ditemani oleh sebuah lampu LED flash di sektor jeroan Infinix Hot 40i diotaki oleh sistem on-chip Unisoc T60612nm smartphone ini disokong oleh baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 18W iTel RS4 in FC didesain dengan layar IPS LCD 6,6 inci resolusi HD Plus, repress rate 120Hz, hingga kecerahan 480 nits layarnya memiliki lubang alias pansol untuk menampung kamera depan ponsel layar iTel RS4 in FC juga dibekali fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island iPhone 14 Pro Dynamic Bar di iTel RS4 in FC bisa menampilkan sejumlah info seperti status baterai hingga panggilan masuk Pada aspek hardware, iTel RS4 in FC ditenagai chipset Helio G99 Ultimate 6nm dari Mediatek Helio G99 Ultimate di iTel RS4 in FC dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 8x128GB dan 12x256GB beralih ke aspek kamera, iTel RS4 in FC dibekali kamera belakang ganda terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,3MP ponsel ini juga dilengkapi kamera depan 8MP Daya tahan iTel RS4 in FC ditopang baterai berkapasitas 5000mAh disertai teknologi fast charging 45W Tekno Popa 5 mengadopsi beberapa spesifikasi dan desain yang sama dengan versi Tekno Popa 5 Pro mulai dari desain punggung, spesifikasi layar, kamera belakang, hingga opsi RAM Salah satu perbedaan keduanya adalah chipset yang disematkan Tekno Popa 5 reguler ditenagai oleh Mediatek Helio G99 Sementara Tekno Popa 5 Pro ditenagai Mediatek Dimensity 6086nm Sementara soal daya, perangkat ditopang baterai berukuran lebih jumbo yakni 6000mAh dengan dukungan fast charging 45W Tekno Popa 5 reguler dilengkapi kamera selfie 8MP Sementara di belakang, terdapat kamera ganda dimana salah satunya beresolusi 50MP Di bagian layarnya, Tekno Popa 5 menggunakan layar berjenis IPS LCD 6,78 inch Full HD plus 1080p x 2460p dengan refresh rate-nya itu ada di 120Hz Samsung Galaxy A05s tampil dengan layar berpanel PLS 6,78 inch Resolusi Full HD plus dan refresh rate 90Hz Layar smartphone ini didesain memiliki poni untuk mewadahi kamera depan ponsel Seperti Galaxy A05, punggung Galaxy A05s didesain minimalis dengan modul kamera yang seolah menyatu dengan penampang ponsel Modul itu ditempatkan di sudut kiri atas Pada spek kamera, Galaxy A05s dilengkapi 3 kamera belakang Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dengan fitur autofocus Kamera makro 2MP f2.4 dan kamera kedalaman 2MP f2.4 Pada spek hardware, Galaxy A05s ditenagai sistem on chip Snapdragon 680 Chipset ini didesain dengan fabrikasi 6nm Smartphone ini juga ditopang dengan baterai 5000 mAh Dan fast charging 25W Nah, itulah dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di tahun 2024 ini Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini Terima kasih gue Erwin dan bye 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 Terima kasih telah menonton!